Halo sobat semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Kali ini kami akan coba membahas tentang bagaimana cara penggunaan pupuk gromor Mungkin diantara sobat ada yang membeli pupuk gromor kemasan repacking ya Jadi gak ada tulisannya atau gak ada petunjuk penggunaannya Nah mungkin video ini bisa bermanfaat sedikit untuk sobat Nah langsung saja kita coba bahas bagaimana cara penggunaan pupuk gromor Kita lihat dulu di kemasannya sobat ya Disini ada keterangannya, petunjuk penggunaannya Untuk pupuk gromor 321010 atau pupuk gromor daun ini Disini keterangannya larutkan 1-2 gram dalam 1 liter air Semprotkan pada keseluruh bagian tanaman terutama daunnya Semprotlah pada pagi hari atau sore hari Dan lakukan secara teratur dengan selang waktu 5-10 hari sekali Menurut keperluannya, dosis dapat dipertinggi jika terlihat gejala defisiensi atau kemarau panjang Nah jadi untuk pupuk gromor 321010 ini Dosisnya adalah 1-2 gram per liter air Kemudian ada gromor 20-20-20 Atau biasa disebut gromor seimbang Kita lihat dosisnya disini Nah ini dosisnya juga sama aja sobat ya Jadi 1-2 gram per liter air Disemprotkan ke seluruh bagian tanaman Terutama daunnya Kemudian ada gromor 10-55-10 Atau gromor bunga untuk pembungaan ini Dosisnya juga sama ya sobat ya 1-2 gram per liter air Selanjutnya untuk pupuk gromor 630-30 Dosisnya juga sama aja sobat ya 1-2 gram per liter air Nah sekarang kita coba buka seperti apa pupuk gromor ini Nah jadi seperti ini ya sobat ya Pupuk gromor itu warnanya hijau agak kebiru-biruan Dan untuk semua gromor warnanya sama aja seperti ini Gak ada yang berbeda Mulai dari yang daun, yang seimbang, yang bunga, dan yang 630-30 Nah mungkin diantara sobat ada yang belum tau atau bingung ya 1-2 gram itu Semana banyaknya Nah sekarang kita coba timbang Semana banyaknya 1-2 gram itu Nah jadi 1 gram itu segini ya sobat ya kira-kira nih Jadi ini untuk 1 liter air sebanyak ini Nah sekarang kita coba praktikan ya sobat ya Nah ini 1 gram kurang lebih segini ya sobat ya Banyaknya Kemudian bisa kita larutkan ke dalam air Setelah itu kita kocok-kocok sampai merata Dan bisa kita semprotkan ke bagian tanaman Semua bagian tanaman ya sobat ya Jadi bisa ke daunnya, ke batangnya, dan juga ke media tanamnya Seperti ini Dan untuk pengaplikasiannya tadi itu dianjurkan pagi atau sore hari ya sobat ya Jadi pagi itu di bawah jam 9 Kemudian sore harinya itu di atas jam 4, jam 4 ke atas Nah mungkin sekian dulu sobat untuk video kali ini Jika sobat ingin membeli pupuk gromor Mungkin bisa mengecek link yang ada di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton